Terima kasih. Jadi aku menjawabnya dengan doktrin tertentu. Tetapi merasa tidak nyaman setelah kejadian itu. Aku tak tahu bagaimana membantunya, tetapi aku berpura-pura tahu. Bukankah itu berarti aku menipunya? Aku sering melakukan hal ini selama menjadi pemimpin kelompok, dan itu membuatku bingung. Aku dengar kau punya pengalaman serupa. Bisakah kau mempersekutukannya? Juni lalu, ketika baru menjadi pemimpin, aku mengalami situasi yang hampir sama denganmu. Awalnya, karena aku fasi berbahasa Perancis dan dapat berkomunikasi, beberapa rekanku sering meminta bantuanku soal terjemahan, dan jika mereka memiliki pertanyaan atau kesulitan lainnya. Di gereja orang percaya baru, di kelompok manapun yang kukunjungi, semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan ketika aku selesai, mereka mengatakan itu bermanfaat. Kupikir kemampuan bahsaku lebih baik daripada mitraku, dan aku mampu mempersekutukan kebenaran. Jadi itu berarti, aku adalah bagian penting dari kelompok. Ini benar-benar memuaskan kesombonganku. Namun akibatnya, aku selalu berusaha mempertahankan kesan baik di benak semua orang. Setiap kali ada yang mengajukan pertanyaan, meskipun tidak tahu jawabannya, aku akan berpura-pura tahu. Aku ingat pernah bersekutu tentang pelaksanaan suatu pekerjaan. Seorang saudara mengajukan pertanyaan kepada aku, tetapi karena ini pertama kalinya aku melakukan pekerjaan ini, aku tak yakin tentang prinsip dan tuntutan penerapan spesifiknya, dan tak tahu bagaimana menjawabnya. Aku terus berpikir dalam hati. Jika aku mengatakan tidak tahu, akankah saudara ini meremehkanku? Akankah dia berpikir, aku telah percaya kepada Tuhan lebih lama daripada dia, tetapi tak bisa menjawab ini dan tak memahami kebenaran? Itu akan memalukan. Akankah anggota lainnya tetap mendukungku sebagai pemimpin? Tidak. Aku tak boleh membiarkan semua orang tahu bahwa aku tak mengerti. Dengan pemikiran itu, aku bersikap tenang dan menyampaikan doktrin yang kuingat. Aku tahu, dia tidak puas dengan jawabanku. Aku sebenarnya merasa sedikit bersalah. Bukankah aku membodohi saudara ini? Namun, untuk menyelamatkan muka, aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Lain waktu, seorang saudara bertanya bagaimana cara mengatur waktu dalam melakukan tugas. Dia mengatakan itu mengganggunya dan butuh bantuan. Aku tidak tahu bagaimana membantunya saat itu, karena aku juga punya masalah yang sama. Aku tak pandai mengatur waktuku dan sering merasa waktuku kurang. Namun, jika aku beritahu dia bahwa aku punya masalah yang sama bahkan setelah lama percaya kepada Tuhan, akankah dia meremehkanku? Akankah dia berpikir bahwa pemahamanku sama seperti dia? Akankah gambaran diriku di benaknya jadi rusak? Aku memberitahu dia tentang beberapa teori manajemen waktu, dan membuatnya percaya bahwa aku juga menerapkannya. Setelah itu, dia diam saja, dan aku tidak menindaklanjuti untuk mengetahui apakah dia merasa itu bermanfaat. Aku takut dia akan menanyakan hal lebih terperinci, dan jika aku tak mampu menjawabnya, itu akan memalukan. Jadi, aku menutupi masalahnya begitu saja. Ada beberapa kali di mana keadaanku kurang bagus. Selama bekerja bersama mereka, aku menyingkapkan beberapa watak rusak. Tetapi selama pertemuan, aku menghindari membicarakan kerusakanku. Aku hanya membicarakan pemahaman dangkal dari firman Tuhan dan mempersekutukan dokterin kosong. Untuk memberi kesan, aku memahami kebenaran dan memiliki tingkat pertumbuhan lebih besar. Suatu ketika, seorang saudari yang pernah kusirami mengirimku pesan bahwa dia merindukan pertemuan yang biasa kami lakukan. Biasanya dalam interaksiku dengan mereka, aku dapat mengetahui melalui komunikasi bahwa mereka menghormati dan mengagumiku. Aku sangat senang dan menikmatinya. Merasa sepertinya aku orang penting di gereja. Aku bahkan berharap semua orang akan terus menghormati dan mendukungku. Terkadang, aku merasa kurang nyaman. Pada pemikiran bahwa aku berpura-pura menjadi seseorang yang layak dikagumi, apakah aku membawa orang ke hadapanku sehingga mereka mengagumiku? Namun, itu hanya sesekali terlintas di benakku. Aku tidak terlalu memperhatikannya. Jadi, kapan kau menyadari bahwa kau memiliki masalah ini? Hmm, suatu pagi di awal bulan Oktober, aku dan rekanku sedang mendiskusikan pekerjaan dengan pemimpin kelompok. Rekanku meminta pemimpin kelompok itu menyebutkan masalah dan kekurangan kami dalam melakukan tugas kami. Aku terkejut ketika dia berkata, Mendengar itu, jantungku berdegup kencang dan wajahku mulai memerah. Dia lalu berkata, Aku tahu bahwa memuja orang itu salah, tetapi aku telah mengenalmu selama setahun dan belum melihat kerusakan, kesulitan, atau kelemahanmu. Itu membuatku berpikir bahwa kau pada dasarnya tanpa kerusakan, mau tak mau aku menghormati dan mengagumimu. Mendengar hal itu membuatku terkejut dan merasa takut. Aku terdiam selama beberapa menit sampai aku menerjemahkan komentar pemimpin kelompok itu untuk rekanku dengan tergagap-gagap. Kemudian dia bersekutu dengan pemimpin kelompok itu tentang keadaannya. Aku hanya bantu menerjemahkan, karena tak tahu harus berkata apa. Dan pertemuan itu berakhir dengan canggung seperti itu. Setelah itu, tubuhku terasa lemas. Perkataan saudari itu bergema di benakku, khususnya bagian tentang tidak melihat kerusakanku, bahwa aku tampak sempurna dan dia mengagumiku dan menganggap perkataanku lebih penting daripada firman Tuhan. Awalnya, tanpa pengenalan akan diriku, aku merasa teraniaya dan sangat takut. Kupikir perkataannya itu berlebihan. Aku tak pernah memintanya memperlakukan perkataanku sebagai firman Tuhan. Fakta bahwa dia mengatakan itu berarti natur masalahku serius. Bukankah aku membawanya kehadapanku dan menjadi anti-Kristus? Sore itu, aku tak bisa memikirkan hal lainnya, tetapi terus memikirkan momen itu. Aku datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa. Tuhan, merenungkan perkataan saudari itu terasa menyakitkan dan membuatku takut. Aku tak pernah bayangkan dia menganggapku seperti itu. Ya Tuhan, entah bagaimana aku bisa berada dalam situasi ini. Aku sendiri belum mengenal diriku. Pimpin dan bimbinglah aku untuk mengenal diriku. Aku bersedia bertobat dan berhenti melakukan hal-hal yang kau benci. Amin. Suatu pagi, aku membaca dua bagian firman Tuhan. Aku akan memutarkannya. Baik. Tuhan yang maha kuasa berkata, apapun keadaannya atau dimanapun mereka melaksanakan tugasnya, para anti-Kristus menunjukkan mereka tidak lemah, memiliki kasih yang terbesar kepada Tuhan, penuh iman kepada Tuhan, tidak pernah menjadi negatif, menyembunyikan dari orang lain sikap dan pandangan mereka yang sebenarnya yang mereka pegang di lubuk hati mereka tentang kebenaran dan tentang Tuhan. Sebenarnya, di lubuk hati mereka, apakah mereka benar-benar percaya bahwa mereka maha kuasa? Apakah mereka benar-benar yakin bahwa mereka tidak memiliki kelemahan? Tidak. Jadi, mengetahui bahwa mereka memiliki kelemahan, pemberontakan, dan watak yang rusak, mengapa mereka berbicara dan bertingkah dengan cara seperti itu di depan orang lain? Tujuan mereka jelas, semata-mata untuk melindungi status mereka di antara dan di hadapan orang lain. Mereka percaya bahwa jika di depan orang lain mereka secara terbuka bersikap negatif, secara terbuka mengatakan hal-hal yang lemah, memperlihatkan pemberontakan, dan berbicara tentang mengenal diri mereka sendiri, maka ini adalah sesuatu yang merusak status dan reputasi mereka, itu adalah kerugian. Karena itu, mereka lebih memilih mati daripada mengatakan bahwa mereka lemah dan negatif, dan bahwa mereka tidak sempurna, melainkan hanyalah orang biasa. Mereka berpikir jika mereka mengakui bahwa mereka memiliki watak yang rusak, bahwa mereka adalah orang biasa, makhluk yang kecil dan tak berarti, itu artinya mereka akan kehilangan status mereka di benak orang. Jadi, apapun yang terjadi, mereka tidak bisa melepaskan status ini, melainkan berusaha keras untuk mengamankannya. Watak macam apakah yang sebenarnya dimunculkan ketika orang selalu mengemas dirinya, selalu menyembunyikan diri mereka yang sebenarnya, selalu berpura-pura agar orang lain menghormati mereka, dan tidak dapat melihat kesalahan atau kekurangan mereka, ketika mereka selalu berusaha menampilkan sisi terbaik dan sisi paling sempurna mereka kepada orang-orang? Ini adalah kecongkakan, kepalsuan, kemunafikan, ini adalah watak iblis, ini adalah sesuatu yang jahat. Orang-orang yang tidak mengenali hal-hal ini tidak pernah membicarakan tentang kesalahan, kekurangan, dan keadaan rusak mereka sendiri, juga tidak pernah membicarakan tentang mengenal diri sendiri. Apa yang mereka katakan? Aku sudah percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun. Ketika aku melakukan sesuatu, Engkau semua tidak tahu apa yang sedang kupikirkan atau seberapa banyak yang telah kupertimbangkan. Apakah ini adalah sikap yang congkak? Apa ciri utama dari watak yang congkak? Apa tujuan yang ingin mereka capai? Untuk membuat orang-orang menghormati mereka. Tujuan membuat orang-orang menghormati mereka adalah untuk memberi mereka status dalam benak orang-orang ini. Jika engkau memiliki status dalam benak seseorang, Maka ketika mereka berada di perusahaanmu, mereka menghormatimu, dan terutama bersikap sopan ketika mereka berbicara denganmu, mereka selalu menghormatimu, mereka selalu memprioritaskan dirimu dalam segala hal, mereka menyanjungmu, dan mereka tidak pernah mengatakan apapun yang menyakitkan kepadamu, tetapi membicarakan segala sesuatunya denganmu. Bukankah semua ini sebenarnya bermanfaat bagimu? Inilah justru yang diinginkan orang. Tujuan mereka ketika mereka menipu orang, ketika mereka berpura-pura, menyembunyikan diri mereka yang sebenarnya, mengemas diri, memperindah diri mereka sendiri sehingga orang lain berpikir mereka sempurna, adalah untuk menikmati berkat status. Jika engkau tidak memercayai hal ini, renungkanlah baik-baik. Mengapa engkau selalu ingin membuat orang menghormatimu? Apa yang akan kau peroleh dari status yang kau kejar dengan penuh semangat itu? Status baik bagimu itu memberimu keuntungan dan hal-hal yang dapat kau nikmati. Amin. Tuhan menyingkapkan bahwa watak antikristus sangat congkok dan jahat. Mereka akan menyamarkan diri untuk mempertahankan status dan citra mereka. Mereka tak membiarkan orang lain melihat kerusakan atau kenegatifan mereka, tetapi menginginkan status di benak orang dan menikmati berkat status. Aku melihat bahwa watakku sama dengan watak antikristus yang disingkapkan Tuhan. Sejak menjadi pemimpin di gereja orang percaya baru, aku menyamarkan diriku di setiap kesempatan untuk melindungi status dan citraku dan menyukai perasaan dihormati dan dikagumi. Mereka selalu bertanya kepadaku dengan harapan aku dapat membantu mereka, tetapi aku hanya akan berpura-pura tahu aku menyampaikan doktrin kosong hanya untuk mengelabui mereka. Terkadang watakku yang rusak tersingkap ketika bekerja bersama mereka. Tetapi selama persekutuan, aku menghindari membicarakan keadaanku yang sebenarnya, takut diriku dipandang rendah, dan heran mengapa aku masih sama rusaknya setelah lama beriman. Aku hampir tidak pernah terbuka dengan saudara-saudari tentang keadaan atau perasaanku yang sebenarnya. Aku hanya menyampaikan doktrin untuk menyesatkan orang, tanpa memperhatikan apakah itu membantu masalah mereka atau apakah persekutuanku bermanfaat bagi mereka. Aku hanya ingin mempertahankan statusku sendiri dan kekaguman semua orang. Aku benar-benar hina dan sangat jahat. Melalui persekutuan ini, aku dapat lebih memahami masalahku. Aku terlalu mementingkan ketenaran dan status. Aku ingin dikagumi dan tak mau mereka melihat kekuranganku. Setelah merenungkannya, aku menyadari setiap orang punya masalah, itu sebabnya mereka meminta bantuan kita. Namun aku berpura-pura paham. Aku menyampaikan doktrin kosong hanya untuk menyelamatkan muka. Aku egois dan hina. Jika kita selalu menyamarkan diri agar saudara-saudari tak melihat kerusakan dan kekurangan kita, seiring waktu mereka, kemungkinan besar akan menghormati kita. Aku mengingat kembali saat aku menyirami pendatang baru. Ketika mereka tak tahu apapun tentang Tuhan, tetapi akhirnya menghormati dan mengagumiku, mereka melihat perkataanku lebih penting daripada firman Tuhan. Bukankah aku baru saja membawa mereka ke hadapanku? Aku tidak melakukan tugasku. Aku sedang melakukan kejahatan. Aku mengemas diriku dan mengejar kekaguman dari orang lain. Namun ketika seorang saudari memberitahuku dia mengagumiku, aku tak merasakan kebahagiaan atau kenikmatan. Aku merasa cemas seolah-olah aku mendatangkan bencana pada diriku. Melihat aku selalu mengejar ketenaran dan status, menyamarkan diri agar dikagumi, menikmati berkat status. Aku menyadari aku berada di jalan yang menentang Tuhan. Aku akhirnya memahami perkataan saudari itu adalah pengingat dari Tuhan. Tuhan sedang melindungiku. Kalau tidak, aku akan terus berpura-pura dan mengejar status, dan ini berbahaya. Itu benar sekali. Kemudian, aku membaca firman Tuhan. Ada orang-orang yang tidak mengejar kebenaran, dan begitu mereka telah menerima kesempatan untuk menjadi pemimpin, mereka bertindak melalui berbagai cara, mengerahkan upaya dan membayar harga untuk memperoleh status. Akhirnya, mereka dapat memperoleh status, menipu orang, dan memenangkan hati mereka, sehingga lebih banyak orang akan memuja dan menghormati mereka. Setelah mereka memperoleh kekuasaan penuh, dan telah sepenuhnya memuaskan keinginan mereka untuk memperoleh status, apa hasil akhirnya? Kebaikan kecil apapun yang digunakan orang semacam itu untuk menyuap orang, sebanyak apapun mereka memamerkan bakat dan kemampuan mereka, atau metode apapun yang mereka gunakan untuk menipu orang agar memiliki kesan yang baik terhadap mereka, dan cara apapun yang mereka gunakan untuk memenangkan hati orang, dan memiliki tempat di hati orang, apa yang telah hilang dari mereka? Mereka telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh kebenaran saat melaksanakan tugas kepemimpinan. Pada saat yang sama, karena berbagai cara mereka berperilaku, mereka juga telah mengumpulkan perbuatan jahat yang akan berakibat pada kesudahan akhir mereka. Setelah engkau melihatnya sekarang, akankah engkau mengatakan bahwa menggunakan sedikit kebaikan atau pamer atau menipu orang dengan hayalan adalah jalan yang baik untuk ditempuh, sebanyak apapun manfaat dan sebesar apapun kepuasan yang tampaknya diperoleh seseorang yang menerapkan cara ini secara lahiriah, apakah ini jalan untuk mengejar kebenaran? Apakah ini jalan yang dapat mendatangkan keselamatan bagi seseorang? Jelas sekali tidak. Metode dan tipu daya ini, betapapun terselubung atau tidak terdeteksinya semua ini oleh orang lain, dan betapapun briliannya semua ini dirancang, semua itu pada akhirnya dikutuk dan dibenci oleh Tuhan karena yang tersembunyi di balik perilaku semacam itu adalah ambisi pribadi dan sejenis sikap dan esensi dari keinginan orang untuk menempatkan dirinya menentang Tuhan. Di hatinya, Tuhan sama sekali tidak akan pernah mengakui orang semacam itu sebagai orang yang melakukan tugas mereka atau sebaliknya akan menyebut mereka sebagai para pelaku kejahatan. Apa kesimpulan Tuhan saat menangani para pelaku kejahatan? Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan. Ketika Tuhan berkata, Pergilah daripadaku, Dia sedang menyerahkan orang-orang kepada iblis ke tempat di mana iblis berada dan Dia tidak lagi menginginkan mereka. Tidak menginginkan mereka berarti Dia tidak akan menyelamatkan mereka. Jika engkau bukan salah satu dari kawanan domba Tuhan, apalagi salah satu dari pengikutnya, itu berarti engkau bukan termasuk orang-orang yang akan Dia selamatkan. Seperti inilah orang semacam itu didefinisikan. Amin. Aku takut sekali setelah membaca firman ini. Watak Tuhan tidak menoleransi pelanggaran. Aku selalu berpura-pura untuk menyesatkan orang demi mendapatkan popularitas. Pada dasarnya, aku ingin menggantikan Tuhan di hati orang agar mereka memperlakukanku seperti Tuhan. Aku sedang bersaing dengan Tuhan, sesuatu yang sangat menyinggungnya. Mengingat kembali saat berinteraksi dengan mereka, aku berpura-pura setiap hari. Tak ada yang bisa memahami orang seperti apa aku ini. Berasumsi aku memahami kebenaran, memiliki tingkat pertumbuhan, dan bebas dari kerusakan. Mereka memujaku. Dengan menipu dan membodohi orang, aku melakukan kejahatan dan menentang Tuhan. Itu mengingatkanku pada orang Farisi, yang melayani Tuhan tetapi tidak pernah bersaksi tentang Dia. Mereka berbicara di sinagoga dan pamer dengan membacakan doktrin dan kitab suci. Mereka berdiri di jalan untuk berdoa, membuat kotak gulungan kitab lebih lebar dan jumbai pakaian lebih panjang. Mereka tampak saleh dan memperlihatkan banyak perilaku baik, dan mereka dihormati di antara orang-orang yang menghormati dan memuja mereka. Namun Tuhan mengutuk mereka sebagai pelaku kejahatan dan sejenis ular, menghukumnya dengan tujuh bencana. Watak Tuhan itu benar, kudus, dan tidak menoleransi pelanggaran terhadap wataknya. Dia membenci dan mengutuk orang munafik yang mendambakan popularitas seperti orang Farisi. Dia sama sekali tidak menyelamatkan orang semacam itu. Benar. Semua yang kulakukan saat itu sama seperti orang Farisi. Aku menghadiri pertemuan dan menyelesaikan pekerjaan sambil melakukan tugasku. Tetapi niatku bukan untuk memuaskan Tuhan, melainkan melindungi status dan citraku di antara orang-orang. Aku selalu berpura-pura bahwa aku memahami kebenaran dan segala sesuatu. Aku menghindari membicarakan kelemahan dan kerusakanku agar orang lain memuja ku. Dan hasilnya, aku membawa orang-orang ke hadapanku. Jika aku terus menyamar dan menempuh jalan yang sama seperti orang Farisi, aku pasti ditolak dan disingkirkan Tuhan. Itu akan berbahaya. Persekutuanmu telah membuka mataku sedikit. Banyak orang mungkin mengagumi kita, dan kita mungkin memiliki status dan ketenaran. Tetapi jika kita dikutuk Tuhan, apa artinya semua itu? Pada akhirnya kita akan disingkirkan. Benar. Melihat bahwa Tuhan mengutuk orang semacam itu menakutkanku, aku menyalahkan diriku dan dipenuhi penyesalan. Tuhan mengangkatku ke posisi kepemimpinan. Berharap aku selalu menyiram dan menyokong pendatang baru, membimbing mereka untuk memahami kebenaran, dan meletakkan dasar di jalan yang benar. Namun, aku tak bekerja dengan benar. Aku tak memenuhi tugasku. Aku hanya mempertahankan statusku. Aku tidak membantu mereka dengan jalan masuk kehidupan mereka, tetapi justru menipu dan mencelakakannya. Aku terlalu hina, tidak memiliki hati nurani atau nalar. Makin kupikirkan, makin aku menyesal. Aku berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa. Ya Tuhan, dalam melakukan tugasku, aku tidak mengejar kebenaran, melainkan ketenaran. Aku membuatmu jijik dan membenciku. Tuhan, aku tidak mau terus seperti ini. Aku ingin bertobat dan berubah. Pimpin dan bimbinglah aku. Amin. Kemudian, aku melihat bagian lain dari firman Tuhan. Engkau harus terlebih dahulu memahami apa arti makhluk ciptaan yang sejati. Makhluk ciptaan yang sejati bukanlah manusia super, tetapi orang yang hidup dengan lugas dan rendah hati di bumi dan sama sekali tidak luar biasa. Apa artinya tidak menjadi luar biasa? Ini berarti setinggi apapun engkau dapat berdiri atau setinggi apapun engkau dapat melompat. Faktanya tetap bahwa ketinggianmu atau sesungguhnya tidak akan berubah dan engkau tidak memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika engkau selalu ingin mengungguli orang lain atau mendapat peringkat di atas orang lain, ini disebabkan oleh watak jahatmu yang congkak dan itu adalah hayalanmu. Sebenarnya, engkau tidak bisa mencapai hal ini dan tidak mungkin bagimu untuk melakukannya. Tuhan tidak memberimu bakat atau keterampilan untuk mengungguli orang lain, dan Tuhan juga tidak memberimu esensi seperti itu. Jangan lupa bahwa engkau adalah manusia normal dan biasa, sama sekali tidak berbeda dari yang lain, meskipun penampilan, keluarga, dan tahun kelahiranmu mungkin berbeda, serta mungkin ada beberapa perbedaan dalam bakat dan karuniamu. Namun, jangan lupakan ini. Betapapun berbedanya dirimu, perbedaannya hanya dalam hal-hal kecil ini, tetapi watak rusakmu itu sama seperti watak rusak orang lain. Prinsip, tujuan, dan pedoman yang harus kau patuhi dalam pelaksanaan tugasmu itu sama dengan prinsip, tujuan, dan pedoman orang lain. Perbedaannya hanyalah dalam kekuatan dan karunia mereka. Sebagai salah satu makhluk ciptaan, manusia harus berperilaku sesuai dengan statusnya sendiri dan berperilaku dengan penuh tanggung jawab, dengan patuh menjaga apa yang dipercayakan kepadamu oleh sang pencipta. Jangan bertindak di luar batas atau melakukan hal-hal di luar jangkauan kemampuanmu atau menjijikan bagi Tuhan. Jangan berusaha menjadi orang hebat atau menjadi manusia super atau berada di atas orang lain. Jangan berusaha menjadi Tuhan. Ini adalah hal-hal yang seharusnya tidak diinginkan oleh orang. Berusaha menjadi orang hebat atau manusia super itu tidak masuk akal. Berusaha untuk menjadi Tuhan lebih memalukan lagi. Itu hal yang menjijikan dan tercelah. Apa yang patut dipuji dan apa yang harus terus dilakukan oleh makhluk ciptaan lebih dari apapun adalah menjadi makhluk ciptaan yang sejati. Ini adalah satu-satunya tujuan yang harus dikejar oleh semua orang. Amin. Amin. Dari bagian-bagian ini aku menyadari, aku hanyalah makhluk ciptaan biasa, sama seperti orang-orang lainnya. Tuhan berharap aku bisa bertahan di posisiku dan bersikap jujur sambil dengan sungguh-sungguh melakukan tugasku. Tuhan memberiku kualitas dan keterampilan bahasa. Aku seharusnya bersyukur dan menggunakannya untuk melakukan tugasku. Namun, aku menggunakan hal-hal ini sebagai modal untuk sukses. Aku jelas manusia rusak yang dipenuhi watak iblis yang rusak. Namun, aku berusaha menyembunyikan kerusakan dan kekuranganku, menyamarkan diriku sebagai orang yang sempurna untuk membuat orang lain memuja aku. Aku menyadari apa yang ku kejar, bersifat munafik dan memalukan. Itu menjijikan bagi manusia dan keji bagi Tuhan. Aku selalu menyamarkan diriku, menyembunyikan kerusakanku. Meskipun orang lain tak melihatnya, kerusakan itu masih menjadi bagian dari diriku. Jadi, bukankah aku menipu diriku dan orang lain? Tanpa membuka diriku untuk mencari kebenaran, watak rusak itu takkan pernah bisa diselesaikan. Aku menderita dalam hidupku sendiri dan menyesatkan serta menipu orang lain. Bukankah itu mempersulit diriku? Kepura-puraan dan kecurangan bukanlah jalan yang baik. Itu sudah pasti. Lalu, bagaimana kau melakukan penerapan dan masuk? Pada suatu pertemuan, kami membaca beberapa firman Tuhan dan aku menemukan jalan penerapan. Bagus. Eh, aku akan membacakannya. Baik. Berbagi dan membicarakan pengalaman berarti membicarakan setiap pemikiran di dalam hatimu, keadaanmu, pengalaman, dan pengetahuanmu tentang firman Tuhan, serta watak rusak di dalam dirimu. Dan setelah itu, orang lain melihat hal-hal ini dan menerima hal yang positif dan mengenali apa yang negatif. Hanya inilah arti berbagi dan hanya inilah arti berbicara. Untuk membebaskan dirimu dari kendali status atas dirimu, engkau harus terlebih dahulu menyingkirkannya dari niatmu, pemikiranmu, dan dari hatimu. Bagaimana cara menyingkirkannya? Sebelumnya, saat engkau tidak memiliki status, engkau selalu mengabaikan orang-orang yang tidak menarik bagimu. Sekarang setelah engkau memiliki status, saat engkau melihat orang-orang semacam itu, engkau harus meluangkan waktu tambahan untuk bersekutu dengan mereka. Engkau sekarang harus melakukan yang sebaliknya. Engkau harus meluangkan lebih banyak waktu untuk membuka hatimu kepada orang-orang, menyingkapkan dirimu sendiri, mempersekutukan masalah dan kelemahanmu, bagaimana engkau tidak menaati Tuhan, serta bagaimana engkau kemudian keluar dari keadaan ini dan mampu memenuhi kehendak Tuhan. Misalnya, engkau berpikir bahwa sekali engkau memiliki status, engkau perlu memiliki wibawa dan berbicara dengan gaya tertentu. Setelah engkau menyadari bahwa ini adalah cara berpikir yang salah, engkau harus meninggalkannya. Jangan menempuh jalan itu. Ketika engkau memiliki pemikiran seperti ini, engkau harus keluar dari keadaan itu dan tidak membiarkan dirimu terjebak di dalamnya. Begitu engkau terjebak di dalamnya dan pemikiran serta pandangan itu terbentuk di dalam dirimu, engkau akan menyamarkan dirimu, engkau akan mengemas dirimu, melakukannya dengan rapi dan baik, sehingga tak seorang pun bisa melihat dirimu yang sebenarnya atau merabah hati dan pikiranmu. Engkau akan berbicara dengan orang lain seolah-olah dari balik topeng. Mereka tidak akan bisa melihat hatimu. Engkau harus belajar untuk membiarkan orang lain melihat hatimu. Belajarlah untuk membukanya kepada mereka dan mendekat kepada mereka. Ambil saja pendekatan yang berlawanan. Bukankah ini prinsipnya? Bukankah ini jalan untuk melakukan penerapan? Mulailah dari dalam pemikiran dan kesadaranmu. Saat engkau merasa ingin mengemas diri, engkau harus berdoa seperti ini. Ya Tuhan, aku ingin menyamarkan diriku lagi dan hampir sekali lagi terlibat dalam rencana jahat dan penipuan. Aku ini seperti iblis. Aku membuatmu sangat membenciku. Saat ini aku sangat jijik terhadap diriku sendiri. Kumohon disiplinkan aku, tegur aku, dan hukum aku. Engkau harus berdoa dan menyingkapkan sikapmu. Ini melibatkan bagaimana engkau melakukan penerapan. Amin. Firman Tuhan makin mencerahkanku. Menyingkirkanku ketenaran berarti menerapkan kebenaran dan menjadi orang jujur. Kita harus menyingkapkan hati kita, membuka diri tentang kerusakan dan kekurangan kita kepada saudara-saudari untuk memperlihatkan diri kita yang sesungguhnya. Ketika orang lain bertanya, kita harus menjawab sebaik mungkin dan bersikap jujur ketika tidak paham agar kita bisa mencari kebenaran bersama-sama. Dengan menerapkan hal ini, kita dapat membebaskan diri dari ku ketenaran dan status. Saat itu aku merasa harus membuka diri kepada orang lain dan menyingkapkan kepada mereka bagaimana aku menyamarkan diriku sendiri. Namun aku bingung tentang apa yang akan terjadi jika aku lakukan itu. Jika aku beritahu mereka wataku yang sebenarnya, apa yang akan dipikirkan semua orang, akankah mereka meremehkanku, itu membuatku makin gelisah. Aku menyadari aku sedang berpura-pura lagi. Jadi dalam hati aku berdoa kepada Tuhan. Aku teringat dahulu aku selalu memendulikan pandangan orang lain dan tidak pernah memikirkan apa yang Tuhan tuntut dariku. Aku memutuskan untuk berhenti berusaha melindungi statusku. Aku harus menerapkan kebenaran, membuka diri dan menyingkapkan kerusakanku agar mereka tahu bahwa aku manusia yang rusak, tidak layak dikagumi seperti itu. Aku merasa lebih tenang setelah memikirkannya seperti itu. Dan aku bersekutu tentang bagaimana untuk melindungi statusku. Aku menyembunyikan kerusakan dan kekuranganku. Aku juga membagikan apa yang ku pelajari tentang bahaya mengejar status, agar saudara-saudari dapat belajar dari kegagalanku. Setelah persekutuan, aku merasa damai dan terbebaskan. Dan mereka mengatakan mendapat manfaat darinya. Aku juga merasakan sukacita dalam menerapkan kebenaran dan menjadi orang jujur. Syukur kepada Tuhan. Menerapkan kebenaran dan bicara jujur itu hal baik. Benar. Sekarang ketika aku bersama mereka, aku membuka hatiku untuk bersekutu dan membahas bagaimana berbagai keadaan menyingkapkan kerusakanku, bagaimana aku menyadari memiliki kerusakan dan mencari kebenaran. Jika tidak tahu cara melakukan penerapan, aku mengatakannya dengan jujur, tanpa memikirkan pandangan mereka tentang diriku. Ketika melakukan tugas bersama mereka, aku membuka diri tentang hal-hal yang membingungkan bagiku. Aku juga beritahu tentang hal-hal yang tak kupahami atau tak bisa kulakukan, dan mendorong mereka untuk memberikan saran dan masukan, agar kita semua bisa saling belajar. Berangsur-angsur, mereka menjadi mampu memikul beban dalam tugas mereka, dan mulai merenungkan kerusakan yang mereka singkapkan, kemudian membaca firman Tuhan untuk mengenal diri mereka. Melihat semua ini, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Dari pengalaman ini, aku sangat merasakan bahwa bagian terpenting dari makhluk ciptaan adalah menjadi orang yang setia, melakukan tugas kita sebaik mungkin, dan bersikap jujur dengan Tuhan dan dengan orang lain. Hanya dengan cara inilah orang lain dapat dididik oleh apa yang kita hidupi. Iya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Persekutuanmu bagus. Kini aku juga punya jalan penerapan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.